Luar biasa. Bisa dengar, Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Jelas sekali, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Suara Ibu nggak terdengar? Ya, halo? Iya, Pak. Halo? Oh, ya. Oke, Ibu Angel. Iya, Pak. Ya, iya, Bu. Ya, Puji Tuhan, Ibu berkenan, mau memberikan kesaksian, berbagi kesaksian bagi... Ya, Puji Tuhan, Ibu. Ibu berkenan, Ibu bermurah hati untuk mau membagikan kesaksian yang terjadi di dalam hidup Ibu. Sehingga pada malam ini, saya percaya kesaksian bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup Ibu, di dalam hidup daripada Ibu Angel, itu bisa menjadi berkat, dan bisa menguatkan iman banyak orang, dan juga bisa menuntun orang-orang yang ada di persimpangan untuk bisa diteguhkan supaya mereka bisa mengambil keputusan yang jelas di dalam hidup ini. Baik, Ibu Siti Angel, untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu. Silakan, Ibu. Bagaimana Ibu mengalami itu, Ibu bisa ceritakan. Dari latar belakang Ibu, dulu seperti apa, Ibu bisa ceritakan pada teman-teman. Ya, silakan, Ibu. Iya, Pak, iya, Pak. Selamat malam. Salam semuanya. Saudara-saudara seiman, maupun saudara-saudara yang lainnya. Saya, Siti Rosana Angel. Saya dari Muslim awalnya, Bapak saya padang. Bapak tadi salah bukan Minangkabau, dari Pariaman, Pak. Saya dari Pariaman, Ibu saya orang Jawa. Saya dari kecil itu sekolah SD jam 7 pagi, dan siangnya jam 1 saya sekolah di Atahiria. Nah, malamnya saya jam 7, saya belajar mengaji. Dan guru mengaji saya itu, orang tua dari artis yang pernah main di sidul, sidul anak sekolah. Ibu Angel, sorry, Ibu. Sorry. itu mic-nya bisa agak didekatin ke mulut, supaya suaranya agak terdengar. Oke, oke, oke. Ya, oke, Bu. Mantap, mantap, Ibu. Ya, ya, ya. Saya ulangi, Pak. Silahkan, Ibu, dilanjutkan. Ya, silahkan. Nama saya Siti Rosana Angel. Saya dari keluarga Muslim awalnya, dan Bapak saya dari Padang. Ya, Pak, jelasnya Pariaman, Pak, bukan Minangkabau. Ibu saya orang Jawa Timur. Saya 11 bersaudara, tapi yang ada 10. Saya anak pertama perempuan. Dari saudara saya itu keempat. Saya ini anak boleh minta-minta. Boleh, Ibu saya juga pergi ke Dukun, lepas kambing jantan, di pasar ikan, katanya. Saya nggak tahu. Karena kalau orang Padang, belum ada anak perempuan, katanya belum apa. Nah, waktu setelah besar, saya sekolah. Pagi saya sekolah dasar. Siang saya sekolah di Atahiriah, Kampung Melayu. Malamnya jam 7, saya ngaji di Haji Yahyar, namanya guru saya. Nah, setelah dewasa, saya dapat jodoh orang menadu, Kristen, tapi dia mau masuk Islam. Waktu itu, kita nikah di KUA. Tapi, saya lihat, gimana gitu ya? Kan, dia Kristen. Tapi begitu sampai di KUA, penghulunya tanya KUA-nya, ini Kristen katanya. mesti ini dulu, mau jadi Islam, mau kata suami saya gitu kan. Ya udah baca, baca dua kelima sahadat, katanya. Nah, suami saya baca tuh, nggak diajar-ajarin lagi pak, nggak tahu dengar dari mana, saya juga nggak pernah ngajarin. Langsung dia baca tuh cepat. Langsung udah kami nikah, udah selesai. Anak pertama, kedua, ketiga itu, kami baik-baik aja nih, belum ada. Tapi kita pindah-pindah tempat pak, karena kita belum ini ya, belum, ekonomi belum bisa lah, untuk sendiri. Pindah ke rumah mertua, pindah ke rumah ipar gitu. Nah, di rumah mertua saya tuh, suka ada kebaktian tiap bulan kan pak. Saya nggak suka tuh, dengar-dengar begitu, saya nggak suka. Saya nggak suka, saya duduk di dapur, sama pembantu-pembantu gitu ya. Udah, saya nggak suka, pokoknya nggak dengar begitu gitu, nggak suka. Nah, pindahlah kita ke rumah ipar, di Pasar Minggu. Ipar saya itu, suaminya pendeta Tiberias pak. Nah, di situ lagi bikin acara-acara lagi. Saya nggak suka lagi, saya nongkrongnya, saya pindah ke garasi mobil. Nongkrong lah di situ sama anak-anak saya kan. Nah, saya sempat ribut sama suami saya, saya pulang ke rumah orang tua saya. Begitu saya pulang, saya ceritakan sama bapak saya, ini biasa nih, biasa nih katanya. Pasti ribut nih, pasti ribut. Iya, saya bilang begitu. Itulah makanya, kamu tuh kawin sama Kristen, Yahudi, Israel katanya gitu kan. Saya diem. Terus saya bilang, aduh Tuhan. Makanya, balik lagi, bukannya bawa katanya tuh suami, katanya gitu. Saya diem aja pak. Nah, di situ saya kayaknya, kayak ada yang tarik gitu. Nah, saya suruh jaga nih, anak saya ya, sama kakak-kakaknya kan. Jaga dulu dede ya. Mama mau ke toilet. Padahal saya nggak ada rasa apa-apa. Mau ke toilet itu nggak ada. Nah, di toilet itu, saya mau doa bagaimana ya. Sedangkan toilet itu kan, sempit ya. Apalagi di komplek, rumah kecil. Jadi toiletnya kan kecil. Apalagi di belakang pintu tuh, banyak baju-baju gitu kan. Tanpa baju bergelantungan, baju-baju kotor. Terus saya tutup, saya tutup tangan aja, begini, di belakang pintu itu. Saya, saya doa. Saya bilang, Tuhan, mulai hari ini saya mau, mau serius sembah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Saya bilang gitu. Kata suami saya, Yesus Tuhan. Tapi kata bapak saya, Muhammad putusan Tuhan. Saya harus sembah yang mana? Tapi maaf-maaf. Saya gak baca Injil. Gue gak baca Injil. Kurang ajar saya, Pak. Saya bilang, gue gak baca Injil. Saya bilang. Udah, saya keluar toilet, saya bilang sama bapak saya. Oke, Pak. Mulai hari ini, aku mau ngaji lagi. Kapan ngajinya? Nah, kebetulan hari itu, Kemis ya, Pak. Hari Kemis besok, hari Jumat. Itu pengajian ibu-ibu itu Jumat, katanya. Oke, saya pulang, ke rumah. Saya diem, sama suami saya, saya diem. Nah, niat saya, saya mengaji itu, Pak, saya mau hantam suami saya, Pak. Saya mau hantam, gitu. Karena suami saya kan, dia diem-diem tuh, udah kembali ke sana. Saya sempat tegur, karena nama dia. Lalu, gereja ya? Karena saya buka itu, tas ininya, Pak. Tas, tenisnya, olahraganya. Ada alkitab, gitu. Ya, sorry deh, katanya. Kalau memang gue salah, gue deh yang kena raka, katanya gitu, kan. Dari gue yang kena raka, katanya. Saya biasanya marah, tuh, Pak. Saya gak suka, dihianatin begitu, saya gak suka. Tapi kok hari itu, saya gak bisa marah, gitu, Pak. Saya gak bisa marah. Mungkin suami saya juga doain kali, saya biar tutup, tutup Tuhan mulut saya. Saya ini dablek, Pak. Saya ini kena kepala. Saya gak bisa dinaseatin, saya gak bisa diomongin. Pokoknya saya benar sendiri, udah. Gitu aja. Jadi, saya, Jumat, saya berangkat, saya tinggal waktu itu, di Halim, Pak. Kontrak di Halim. Dekat sama adik saya, depan-depan sama adik saya, yang perempuan. Nah, saya berangkat ke Ngaji, hari Jumat. Nah, sama Bapak saya, waktu saya janji mau ngaji lagi, saya bilang begini, tapi aku minta Al-Quran yang terjemahan, ya, Pak. Saya bilang begitu. Iya, ada nih, katanya. Diambil sama Bapak saya. Nih, Kurannya, katanya. Waktu itu, Quran Mahmud Yunus, Pak. Bagus, Pak. Gak ada dalam kurung, gak ada buka tutup, gak ada garis miring. Bagus, Pak. Lurus, 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 gitu. Gak seperti Quran sekarang, yang saya beli ini tuh, ada garis miring, dalam kurung, gitu. Jadi, saya bawa itu, kurannya. Saya bawa, besoknya saya ngaji. Saya, ancang-ancang. Nanti gue tanya-tanya, kalau sebelah sini, ternyata dia, awal bacanya, sebelah kiri. Nah, pas besoknya saya berangkat, ngaji, masuk. Masyarakat, senanglah, ibu-ibu. Ih, baru sekarang datang. Senanglah mereka, ya. Saya ambil arah sebelah kanan. Sebelah kanan, Pak Ustadz. Nah, udah ngaji-ngaji, baca doa dulu. Nah, sebelah kiri itu disuruh baca. Satu orang, dua, tiga ayat, gitu kan. Nyambung-menyambung terus. Nah, sementara dari kiri itu, kira-kira ada kurang lebih 20 atau 25 orang, gitu Pak. Saya terakhir. Sebelah kanan. Saya baca itu, Pak. Terjemahannya, ya. Saya baca, saya baca, baca satu, satu, satu. Saya baca. Nah, mentok, Pak. Di Al-Baqoros 115. Nah, di Al-Baqoros 115 itu, terjemahannya begini, Pak. Barat Timur punya. Ini terjemahan Mahmud Yunus, ya Pak. Simpel. Kalau yang sekarang, panjang banget. Barat Timur, punyaku. Kemana engkau menghadap, aku suka. Halo? 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 Kalau di Mahmud Yunus, Pak, terjemahannya, bagus, simpel, dan tegas, gitu. Kalau yang sekarang, panjang, gitu. Kayak ditambah-tambahin gitu. Jadi, saya pakai yang Mahmud Yunus aja, ya Pak, ya. Jadi, saya baca itu yang 115 di Al-Baqoros. Barat Timur punya aku. Kemana engkau menghadap, aku suka, aku ada. Katanya gitu, Pak. Nah, itu pas banget giliran saya, Pak. Pas. Ayo, Bu, Siti baca, katanya. 15 sampai 16, katanya. Oh, saya baca, Pak. Saya baca, ini beginilah. Saya tulis kemarin, ya, Pak. Al-Baqoros 115. Walilahi masriku wal maghrib fa'ai nama pas sama fa'ai nama tawalu pas sama wajmullah walahal nas wasiin alim. Tuh, Pak. Jadi, Barat Timur tuh punya aku. Kemana engkau menghadap, aku suka, aku ada. Terus saya bertanya, Pak. Emang, Pak Ustadz? Boleh tanya enggak? Oh, boleh? Tanya apa, Bu? Ini, Pak. Ibu-ibu yang lain ini sementara udah selesai dapet giliran, pada dia ngobrol ya, Pak. Ya, ngobrol masing-masing. Ini, Pak, di Barat Timur, Al-Baqoros 115. Barat Timur, punya ku. Kemana engkau menghadap? Aku suka. Aku ada, katanya. Gimana, Pak? Pertanyaan saya, Pak. Kalau kita kan orang timur. Kalau lebih ke timur, bagaimana, Pak? Katanya. Saya bilang begitu. Oh, enggak bisa, katanya. Nah, Pak Ustadz itu tiba-tiba keluarin korek, Pak, dari kantong bajunya. Dia tempel di papan bor. Ditempel, dia tunjuk. Ini ya, ibaratnya nih. Ini Ka'bah, katanya. Ini Barat. Ini Timur. Ini Selatan. Ini Utara. Ya, kita dari Timur ngadapnya ke sini. Dari Barat ngadapnya ke sini. Dari Utara ke sini. Selatan ke sini. Loh? Berarti dari Timur ke Barat, dong, Pak. Ya, ya, katanya. Lah, tapi kan kata ini Al-Baqarah bilang, kemana? Kemana kau menghadap? Aku ada dan aku suka. Ah, udah Ibu. Apalin aja, katanya. Lah, kalau diapalin-apalin, kalau enggak tahu artinya bagaimana, Pak? Udah, baca aja, katanya. Saya enggak kurang puas ya, Pak, ya. Ya. Kurang puas. Udah. Selesai, Bu Bar. Saya udah kepikiran, Tuko jawabnya kayak begitu. Gitu ya. Ini jelas-jelas. Barat Timur, punya ku. Udah, saya tunggu lagi pas Jumat. Ngaji lagi ini kedua, Pak. Minggu kedua. Terus, 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 terus. Ngaji, ngaji, ngaji. Dapat lagi bagian saya lagi, Pak. Surat ketiga ini. Al-Imran 45. 45 sampai 6. Ini kepanjangan banget, Pak. Biar siapa yang mendengar, buka sendiri deh Al-Qur'anya. Saya kasih ininya aja ya, terjemahannya ya. Al-Imran 45. Ingatlah, ketika malaikat berkata, Hai, Maryam. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat. Kalimat, Pak. Kalimat yang datang daripadanya. Nyanyanya besar, Pak, ya. Daripadanya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tuh, Pak. Maksud saya beginilah. Kok malah nemuin Isa? Isa melulu. Saya bilang gitu. Ini udah barat timur. Sekarang mulai Isa. Mana Muhammadnya? Saya gituin kan cerita Muhammadnya. Nah, yang ayat 46 lagi, Pak. Yang ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dalam buayan, Pak. Masa bayi bisa bicara? Saya mikir dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa, dan ia adalah termasuk orang-orang yang saleh, katanya. Waduh, kok Isa lagi? Saya bilang. Udah. Nah, sampai di rumah. Saya terusin, Pak, bacaan yang ke-47. Sampai 51 itu saya terus diem. Nah, minggu lagi, minggu depannya, Pak. Minggu depannya lagi, ngaji lagi. Minggu ketiga, ya, Pak. Itu, Pak, setiap saya temuin itu, Pak, berkebenaran itu, bukti-bukti Isa itu. Dada saya sebelah kiri selalu sakit, Pak. Kayak di silat gitu, Pak. Sampai ibu-ibu bilang, kenapa, kenapa? Kenapa? Sakit ya? Padang bisik-bisik. Jantung kali, jantung. Saya tarik nafas sampai dua-tiga kali. Enggak, 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 enggak. Enggak, saya bilang gitu. Enggak, enggak. Udah, saya pulang. Itu setiap pulang, saya bawa pikiran terus, Pak. Asal keluar dari mesin itu, saya bawa pikiran. Nah, udah, ngaji lagi nih, minggu ketiga. Saya temuin lagi, Pak. Saya temuin lagi. Di, ini, apa namanya? Di surat Al-Maidah. Ya. Al-Maidah 68. Itu kan bersusun tuh, Pak. Dari surat 1, 2, 3. Nah, ini surat kelima, ya. Saya temuin dari surat 2, 3, 5, Al-Maidah 68. Disitu artinya, katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Sedangkan kita jinci, Pak, sama Taurat Injil. Gimana kita mau tegakkan, coba. Terus saya pikir-pikir, lah. Kalau kita tidak baca Taurat Injil, kita tidak dipandang beragama. Gitu, kan. Nah, sementara suami saya tuh suka taruh Injilnya tuh di atas Quran saya. Saya jijik, kan, Pak. Saya dorong. Itu Alkitab, saya dorong. Saya jatuhin dari Al-Quran saya, gitu. Gak mau saya ditempelin. Haram, gitu, kan. Tapi lama-lama-lama kok rasanya kepengen tahu tuh isinya apa sih. Bahasa apa sih. Masa bahasa Israel. Lah, emang suamiku ngerti, gitu, kan. Akhirnya, Pak, saya beraniin diri. Saya sodok, Pak. Pakai lidi, Pak. Itu Alkitab. Saya sodok. Iya, saya sodok, Pak. Saya nongkrongkan di posisikan di meja belajar itu yang kedua. Udah kan kedua, ya. Jadi, saya duduk di lantai. Itu saya sodok, Pak. Pakai lidi. Itu saya kaget, Pak. Saya bacanya, Pak. Saya baca perang-perang, Pak. Saya takut jadinya. Lah, kok perang-perang, gitu, kan. Ah, saya tutup lagi. Saya pikir lagi. Wah, gak benar. Gak benar, nih, Kristen, nih. Dia ngajakin perang-perang, tuh. Saya bilang begitu. Ini saya, pokoknya tuh minggu-minggu itu tuh hati saya tuh, Pak. Udah gak keru-keruan deh pikiran saya juga, ya. Nah, ini saya teruskan lagi artinya, Pak, ya. Tidak dipandang sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat Injil yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya. Apa yang diturunkan kepadanya? Kepadamu, Muhammad. Dari Tuhanmu akan menambahkan kedurhakaan dan kekejian, tuh. Dibilang. Dia bilang, sesungguhnya, apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu akan menambahkan kedurhakaan dan kekejian. Loh, kan aneh. Nah, terus. Cerita, biasanya kan abis ngajar ngaji tuh, Pak Ustadz tuh ceramah, ya, Pak. Ceramah. Ceramahnya serem-serem, ya, Pak. Itu kayaknya kita ditakut-takutin banget, gitu. Ada naga, panjangnya, dari sini Surabaya. Katanya, astaga, saya bilang. Panjang amat, saya bilang, gitu. Itu sekali makan manusia yang kapir-kapir, katanya bisa ratusan, bisa ribuan. Astaga, saya bilang, gitu. Oh, gitu ya. Tapi saya udah mulai gak percaya di situ, Pak. Udah mulai oleng saya. Nah, ceritanya ada yang begini sama saya. Saya dengar katanya Nabi Isa itu tidak mati. Dia itu dikejar-kejar sama Hawar Yin. Terus diangkat sama Tuhan. Dan dikasih manusia yang serupa dengan dia. Lah, kalau yang suka menyerupai-menyerupai itu kan setan, ya, Pak. Gak mungkin Tuhan kita taruh setan ke situ. Kan begitu. Tapi, Pak, begitu saya baca ke surat yang 10, itu di surat Mariam ayat 15, sama 33, itu sama, Pak, kata-katanya. Nah, kalau di Mahmud Yunus itu terjemahannya, Pak, begini. Simple. Enak itu, Mahmud. Tapi susah dicari sekarang, Pak. Saya cari itu. Karena yang sekarang bertele-tele, Pak, panjang-panjang banget. Salam sejahtera. Aku lahir, katanya. Aku wafat. Wafat, Pak. Aku wafat. Aku bangkit hidup kembali, katanya. Kok ada dua versi? Yang satu diangkat, yang satu wafat. Saya gituin, kan? Lah, kok begini? Ah, saya tanya lagi sama Pak Ustaz. Pak, saya mau nanya. Apa lagi, Bu? Mau tanya, Pak? Pak, jangan marah dong, Pak. Saya kan nanya, Pak. Saya bilang begitu, kan? Ini, Pak. Bapak kan pernah cerita. Katanya Nabi Sya gak mati. Nabi Sya diangkat, diserupakan yang semirip dengan dia. Nah, saya bilang gitu. Tapi ini, Pak. Di surat Maryam aja ada dua, loh, Pak. 15 sama 33. Apa? Lah, berarti Pak Ustaz gak tahu dong. Dalam hati saya nih, Pak. Kok dia nanya apa? Gitu, kan? Ini, Pak. Salam sejahtera. Aku lahir. Aku wafat. Aku bangkit. Hidup kembali. Ini wafat, Pak. Saya bilang, Eh, saya dari samping kiri, dari Karadirisa, samping kuping, saya sebelah kiri, Pak Ustaz. Yang bilang begini, Ibu, baca aja udah. Jangan ngelamahin iman orang. Lah, kok dalam hati saya ngelamahin iman orang? Udah dibaca aja, katanya. Waduh, gak jelas ini. Masa dua versi gitu, kan? Udah, saya diem aja udah. Saya diem. Mana dia buktinya nih? Gimana? Gue mau ajar laki gue? Eh, saya bilang gitu, kan? Gimana? Gue mau kasih tahu bahwa Yesus itu gak benar, gitu, kan? Bahwa Muhammad yang benar, gitu. Terus lagi. Nah, ngaji lagi, Pak. Minggu keempat. Itu minggu keempat. Nah, saya temuin lagi, Pak. Di surat Azurub. Waduh, itu ngeri, Pak. Isa akan datang lagi, kan? Nah, ini arti ini. Azurub 61, ya, Pak. Sampai 63. Dan sesungguhnya, Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Katanya gitu. Waduh. Iya. Berarti kita selama ini nanya, Pak. Ih, dinasiratul mustakim. Katanya gitu, kan? Tunjukkan kamu jalan yang lurus. Nah, ini jalan yang lurus. Waduh. Saya mikir terus, Pak. Wah, galau. Galau. Saya pikiran saya. Saya pulang. Saya diam. Saya lihatin suami saya. Berarti, gimana gue mau ajar laki gue? Maksudnya, saya mau tarik lagi gitu, Pak. Saya mau tarik lagi biar dia percaya sama Muhammad. Terus, lagi baca lagi. Nah, minggu ketujuh gitu, Pak. Saya dapat di surat Al-Aqab ayat 9. Itu perkataan Muhammad. Dia bilang begini, Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan tidak pula terhadapmu, katanya. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku tidak tahu. Hanyalah, aku hanyalah seorang memberi peringatan yang memperjelas, katanya. Wah, dia aja gak tahu gimana kita. Gitu loh. Dia gak tahu gimana kita yang mau tahu. Waduh, gak benar nih. Ah, udah langsung saya tutup. Saya pulang. Udah selesai pengajian, saya pulang. Saya bilang, Tuhan, udah, saya gak mau ngaji lagi, Tuhan. Engkau yang benar. Almasih yang benar. Saya sampai di rumah, saya dia, begitu suami saya pulang kantor, saya diem, saya diem dia tanya. Udah, tadi ngaji. Selalu, kalau saya pulang ngaji, suami saya nanya, Pak. Kok dia peduli gitu loh. Sedangkan saya aja gak peduli sama dia. Saya diem, saya lihat-lihatin, kata suami saya. Nah, apa sih lu? Lihat-lihatin gue aja. Enggak, saya bilang gitu. Selalu saya berani. Tapi saya gengsi gitu, Pak. Masih gengsi nih saya. Iya, iya. Gengsi. Saya bilang, akhirnya terlepas nih, ngucap nih, Pak. Eh, boy, kalau masuk gereja gimana sih caranya? Saya bilang gitu. Salamnya apa sih? Ya gituin, kan? Dia bilang, masuk-masuk aja. Duduk aja, katanya. Hah? Duduk aja? Ntar gue dianggap apa lagi? Enggak, katanya gitu. Enggak, masuk aja duduk, katanya. Ah, maksud saya, dia tergerak kayak, yuk gue anterin, atau enggak, yuk bareng gue, gitu kan. Enggak, Pak. Enggak terbuka tuh mulutnya. Terus, saya tunggu-tunggu, saya tunggu sampai besok Sabtu. Enggak terbuka juga. Saya bilang, kok Tuhan enggak ngerti sih? Kok enggak mau sih, suami saya nanya gitu, atau anterin saya, gereja mana? Saya kan enggak tahu ya, Pak, gereja-gereja mana. Iya, iya. Sampai sore, saya ada wanti-wanti, Pak. Kalau sampai sore, dia enggak nanya juga. Enggak mau nganterin gue, biarin gue jalan nih, sore ini. Sore ini, gitu kan. Nah, enggak terbuka juga, Pak, mulut suami saya. Mungkin kalau Tuhan bisa, bisa ngomong kali, lo enggak usah sama suami lo, kalau lo benar-benar cinta gue, datang sendiri, gitu kali ya. Nah, saya jalan, saya jalan, saya ingat-ingat, Pak. Saya kan sering ke Jatinegara tuh, Pak, ya. Waktu kecil. Nah, pulangnya kan muter ke sini, arah Kampung Melayu. Waduh, dulu kami ditebet, Pak. Jadi dari Jatinegara itu, muter Kampung Melayu, saya ingat, oh, di situ tuh kayaknya dulu deh. Ada gereja, sebelahnya vihara. Nah, saya paranin ke situ, Pak. Saya paranin, saya diem-diem, saya lihat-lihat ada orang enggak, ada orang enggak, gitu kan. Saya catat tuh jam ibadahnya, Pak. Saya ingetin. Udah, sampai pulang rumah, saya lebih dulu nih, sampai di rumah, suami saya enggak lama datang. Lo dari mana? Habis jalan ya? Iya. Jalan ke mana? Mau tahu aja, saya bilang gitu. Padahal saya cari gereja. Udah. Nah, pas pagi itu, Pak Minggunya, saya bangun, semangat nih, Pak. Bangun, subuh, pagi-pagi, saya bikin sarapan, saya rapi-rapi. Ini suami saya mesti leha-leha aja di tempat tidur. Saya bilang, nah, udah lah, biar anak-anak gue jalan aja sendiri, sama anak-anak gue, gitu kan. Eh, Boy, gue mau jalan ya. Lo mau ke mana? Mau gereja? Iya. Lo? Dalam hati saya, kok jawabnya iya doang? Yaudah, saya jalan dong, Pak. Nah, saya bawa nih anak saya yang pertama, saya yang kedua. Jalan-jalan sampai di sana. Eh, anak saya yang pertama gak mau. Gak mau sampai di sana, Pak. Dia kan posisi sebelah kiri, saya ditarik-tarik ke belakang. Gak mau, mama, gak mau, gak mau. Itu ada tanda begitu katanya. Itu salibnya gede banget, Pak. Dari atas sampai bawah, tuh. Dari tanah sampai atas itu, hubungan, pelafon, itu tanda salib gitu, merah. Gede lagi. Gak mau, mama, gak mau, gak mau, gak mau sambil ditarik-tarik. Tapi anak saya yang sebelah kanan ini, yang kedua, anteng aja, gitu. Saya bilang, enggak, itu ada setan, mama. Di tempat itu ada setan, katanya gitu. Enggak, gak ada setan. Ntar ada mama, enggak mau, kata siapa? Kata mbak Kung, kata gitu. Mbak Kung tuh bapak saya. Kata mbak Kung tuh ada setan. Enggak, bohong, itu mbak Kung, bohong, saya bilang. Ayo deh, ada mama, jangan takut ada mama, saya bilang gitu. Udah, antenglah nih dia, ikut ke dalam. Kami duduk nih, Pak, di dalam. Duduk di dalam. Anak saya diambil sama guru-guru sekolah minggu. Saya kan belum tahu ada sekolah minggu apalah di situ ya. Ibu, anak-anaknya boleh saya ambil untuk sekolah minggu. Sekolah minggu di mana? Hari minggu nggak ada sekolah minggu lagi mbak. Saya gituin kan. Bukan. Ada. Ini namanya nggak tahu, Pak. Iya, iya, iya. Untuk pelajaran anak-anak ibu, katanya gitu. Oh, gitu ya. Tapi nanti balikin lagi ya. Oh, iya bu. Nanti selesai kita balikin lagi, katanya. Oke. Dan ibu tidak terganggu ibadahnya, katanya. Udah. Dibawalah nih anak saya. Mulailah rame. Rame saya duduk. Diam saya, lihat, lihat, lihat. Iya sih, nggak ada yang, nggak ada yang perhatiin saya gitu. Nggak ada yang gimana-gimana. Nggak ada yang yang nggak enak lah. Semuanya anteng. Begitu naik pendetanya, dia tanya, siapa yang pertama kali hadir ke tempat ini, katanya. Saya tunjuk tangan. Ternyata ada tujuh orang, tapi yang empat itu satu keluarga gitu, Pak. Jadi kami yang satu-satu itu tiga orang. Saya angkat tangan. Angkat tangan. Coba berdiri, katanya. Saya berdiri. Saya pikir, saya salah masuk ke situ, kan. Waduh. Astagfirullahaladzim. Salah kali ini gue masuk nih. Nggak benar kali ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mama terasulullah. La ha'ulah wala kuwata. Ilha bila. La ha'ulah wala kuwata. Ilha bila. Saya bilang. Akhirnya, duduk lagi. Udah duduk lagi. Dikasih formulir. Nah. Sudah diisi. Diisi sekarang ya, Bu. Iya. Dikasih pulpen. Manis-manis banget ke pengerja. Saya tulis, Pak. Nama Siti Rosana Angel. Umur. Dari gereja mana? Saya bingung. Mau tulis dari gereja mana? Gue baru pertama kali kesini gereja. Saya tulis aja, Pak. Saya tulis. Saya tidak dari gereja mana-mana. Saya dari Masjid Al-Hikmah. Saya bilang gitu. Udah. Udah. Saya udah. Kasih. Diminta lagi sama. Sudah, Ibu. Sudah, Mbak. Makasih, Ibu. Iya. Setahu saya, lembaran saya itu kira-kira tumpukan ketiga atau keempat lah ya. Karena dari depan dulu yang diambilkan. Nah. Dikasih lah ke Pak Pendeta itu. Dikasih ke Pak Pendeta itu. Dibacain satu-satu. Tapi yang ke satu, kedua, ketiga dilewatin. Nah, begitu punya saya. Itu Pak Pendeta langsung kepalanya tuh lagi baca begini langsung. Lagi baca. Mana yang namanya Siti Rosana Angel. Saya nyebut lagi Pak. Astagfirullahaladzim. Salah kali gue isian gue itu. Aduh, Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Salah. Gue ada salah. Aduh, Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya berdiri, Pak. Itu kan membarnya tinggi, Pak. Jadi itu Pak Pendeta-nya waktu suruh saya berdiri, tangannya begini lurus, Pak. Kayaknya tuh nusuk di dada saya, Pak. Saya nyebut terus. Terus lah, Allah wala kuatailah bila. Allah wala kuatailah bila. Saya bilang. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gue salah masuk nih. Salah masuk. Iya, Pak. Isian saya, Pak. Pak maaf, Pak. Kalau saya salah. Oh, tidak. Tidak. Tidak, Bu. Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah, Bu. Begini ya, Bu. Ya, katanya. Nanti selesai ibadah ini. Ibu tidak boleh pulang dulu. Tidak boleh pulang dulu. Ibu nanti terakhir aja pulangnya ya. Waduh, nyebut lagi siapa. Saya di situ. Astagfirullahaladzim. Gue mau diapain ini. Kalau gue dimatiin. Tidak ada saksi nih. Mana lagi anak gue. Tidak tahu dibawa kemana gitu kan, Pak. Udah. Udah jadi saya kurang fokus, Pak. Karena saya mikirin. Terus saya terakhir, katanya. Jadi, udah ibadah-ibadah. Ibadah pas doa saya, Pak. Pada nunduk semua kan. Saya keluar, Pak. Saya cari anak saya di mana. Saya mau ajak pulang. Saya cari. Waduh, luang. Ini gereja baptis dalamnya luas sekali, Pak. Itu ruangan-ruangan. Ada gang-gang kecil gitu. Luas. Jadi, saya enggak tahu kan. Aduh, saya balik lagi. Belum selesai itu doa safaatnya. Saya balik lagi. Saya duduk lagi. Aduh, Tuhan. Tuhan, gue akan lihat baik ke sini, Tuhan. Gue mau terima. Lu, Tuhan. Kok gue diancem begini? Enggak boleh pulang. Udah. Saya rela aja deh, Pak. Udah ikutin ibadah. Udah puji-pujian. Saya ikut nyanyi. Karena ada buku di depan saya, Pak. Depan saya duduk tuh di bangku orang belakang itu. Di belakangnya ada pujian. Saya ikut. Ih, lama-lama enak, enak. Gitu kan. Udah lupa deh tuh saya. Selesailah ibadah. Selesai ibadah. Saya enggak mau berani bangun. Karena saya disuruh terakhir, Kak. Udah orang keluar-keluar semua, keluar semua. Saya tinggal terakhir. Saya bangun. Tapi saya, aduh, lemes dengkul saya. Saya kuat-kuatin. Saya lihat disitu ada tiga orang tua. Yang tengah pendeta sama istrinya, Pak Jumali. Terus yang sebelah kirinya ada orang Belanda. Suami istri juga. Tinggi, besar, Pak. Sampai nyebut, ya Allah, ya Tuhan, gue mau diapain gitu kan. Gue mau diapain ini. Terus sebelah kanannya, Chinese Pak Kusnadi sama ibunya. Dia salam ternyata. Salam Ibu, selamat datang, katanya. Ibu, ini benar punya ibu? Iya. Iya, ini saya ngisi, Pak. Kenapa, Pak? Salah ya, Pak. Maaf ya, Pak. Oh, enggak, enggak, Bu. Enggak salah, katanya. Enggak, kami bersyukur. Puji Tuhan. Ada jiwa baru, katanya. Oh, baru saya diem lagi. Saya bilang, maksudnya apa, Pak? Saya bilang begitu. Ibu, boleh kita ke kantor aja. Yuk, ngobrol-ngobrol. Waduh, gue di kantor. Diapain lagi nih, gue gitu kan. Kita enggak tahu daerah situ. Suasana situ enggak tahu kan. Nah, saya ikutin aja deh. Saya ikutin, saya ikutin. Saya pikir-pikir, biarin kok gue diapain. Ada apa aja, ntar gue lempar aja dari situ. Eh, ternyata sampai di kantor. Terus saya dinasehatin, bla-bla-bla. Ibu, kenapa bisa kesini? Ibu sama siapa? Suaminya ikut? Enggak, Pak. Suami saya enggak mau nganterin, Pak. Enggak ngerti suami saya. Saya sendiri sama anak saya. Anak saya mana, Pak? Saya bilang begitu. Sebentar, Ibu. Nanti sekolah minggu diantar. Nah, udah gitu. Ibu, benar. Ibu mau kesini. Siapa yang mau kesini? Saya sendiri, Pak. Saya datang sendiri. Saya mau sendiri. Enggak ada yang suruh-suruh saya. Enggak boleh. Emang salah ya, Pak? Oh, tidak. Tidak. Kami senang. Kami senang. Oke. Kalau Ibu serius, Ibu harus belajar OKB. Wah, kaget saya, Pak. Saya pikir orang kaya baru gitu, kan? Waduh, senang saya nih. Senang saya. Wah, jadi orang kaya baru nih, gitu. Pak, kalau boleh tahu OKB itu apa, Pak? Orang Kristen baru. Oh, iya, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mau, Pak. Mau, Pak. Nanti Ibu setiap rabu. Sini, katanya jam 10 pagi. Oke, Pak. Oke, Pak. Iya. Nah, belajarlah mulai hari pertama. Di pengenalan kita sama Kristus. Gitu, kan? Kenapa kita harus datang sama dia? Dia itu siapa? Siapa? Kenapa harus dibapis? Begitulah ceritanya. Sampai lah sekolah. Ada juga Islamologinya, kan, Pak? Nah, saya ikutin juga. Wah, nilainya saya cepek, Pak. Waktu Islamologi itu. Karena saya belajarnya serius banget nih, Pak. Kalau saya sambil masak, itu kan dekat sama meja makan, ya. Hanya jarak balik badan aja. Saya belajarin itu. Tapi saya diem-diem. Mesti malu nih buka-buka Alkitab depan suami saya. Suami saya berangkat kantor. Saya kerja. Saya buka tuh Alkitab sama Quran, kan? Saya baca, saya baca, saya baca. Udah. Saya baca, baca. Sempetlah saya dengar bahwa kalau kita percaya sama dia, kita dikasih kuasa, gitu kan? Dari cerita ini di OKB ini, kan? Iya. Satu kali, udah minggu keberapa gitu, saya pelajarin itu Alkitab sama Quran itu. Saya lagi masak, Pak. Lagi masak, lagi pas goreng tempe, pakai daster satu tali. Saya dengar di belakang rumah saya tuh, ada orang teriak-teriak, Pak. Tolong, tolong, tolong. Tolongin, tolongin. Tanya. Teriak-teriak. Pak, saya kaget. Waduh, minta tolong, apa itu? Saya tanya sama tetangga sebelah, kenapa itu? Itu anaknya sih, itu setep, kata gitu. Ya itu dia, terus diapain? Ada yang nolongin nggak? Udah banyak di situ, kata gitu. Udah ada kiai-kiai kok di situ, kata gitu. Lah itu teriak-teriak terus, saya bilang. Oh, saya langsung begini. Ayo, Tuhan Yesus. Ayo, katanya Tuhan kan kasih kuasa. Saya udah percaya nih sekarang. Ayo, Tuhan kasih kuasa. Saya tinggal tuh, Pak, gorengan saya, Pak. Saya tinggal. Saya lari tuh. Dari dapur saya lari. Jalan cepat ya. Jalan cepat, muter. Itu kira-kira dari dapur saya ke depan, balik lagi ke belakang, terus ke rumah dia adalah kurang lebih tuh 30 meteran, Pak. Saya langsung, saya masuk. Nggak mikir panjang lagi. Di situ udah banyak orang juba-juba putih sampai sorban-sorban putih. Udah baca, dada, 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 gitu kan. Seruduk masuk. Misi, misi, misi. Saya lihat tuh anak kaku, Pak. Saya dipegang sama ibunya. Kepala sama pantat tuh lurus sama kakinya, Pak. Saya ambil. Saya pegang dadanya. Anak itu. Saya ambil. Saya pegang dadanya. Saya bilang. Dalam nama Yesus. Semu. Saya gitu. Eh, tiba-tiba anak itu. Wap lemes gitu, Pak. Saya takut jatuh dong. Saya tangkep dong anak itu. Saya tangkep. Saya tangkep. Langsung saya taruh di pangkuan saya. Halo, sayang. Udah ya. Sembuh ya. Sembuh ya. Eh. Itu Pak yang juba-juba putih bilang gitu. Udah, udah, udah. Udah sembuh, udah sembuh. Udah pulak, pulak. Ada dukun kresten. Maksudnya gitu. Saya. Saya dibilang dukun kresten. Karena saya. Waktu bilang nama Yesus itu kencang, Pak. Saya bilang. Dalam nama Yesus. Sembuh. Cuman itu. Begitu doang. Udah langsung anak itu lemes. Pergilah nih orang ini bubar kan. Tinggal saya sama orang tua. Nama orang tua ini anak. Bertiga. Suami istri sama anak satu itu. Udah ya. Sembuh ya. Jangan sakit lagi ya. Gak boleh sakit lagi ya. Langsung itu anak. Mama, Mimi. Katanya gitu. Nah, ini sama mama gitu. Ini. Bu pegang. Udah minta gini katanya. Nah. Udah. Saya pulang. Tanpa sakit. Saya ingat. Eh, eh, bu. Saya pulang dulu, kok. Saya lagi goreng tempe. Saya bilang begitu, kan. Aduh, angus. Angus. Tempe gue, angus. Aduh. Saya lari, Pak. Itu sekenceng-kencengnya saya lari. Begitu. Saya balik ke dapur. Tempe saya kricik, kricik, kricik. Ih, cantik banget, Pak. Tanpa dibalik. Tanpa angus. Langsung saya angkat. Saya taruh di tirisan. Saya langsung diem. Saya duduk di kursi makan. Wah, gila Tuhan. Ya, Yesus. Emang gila. Saya bilang. Gila. Ini mah kalau bukan Tuhan. Ya, Yesus. Udah jadi arang tempek gue. Saya bilang begitu. Nah, udah. Waktu pertama kali saya ke gereja itu. Pak, kan saya titip anak saya nih, Pak. Yang perempuan ya, Pak. Nah, sekecil. Saya titip sama orang tua saya. Saya bilang mau ke arisan keluarga. Nah, itu di situ, Pak. Mulai itu. Arisan keluarga, minggu pertama, kedua, ketiga aman, Pak. Begitu minggu keempat, Bapak saya kirim surat. Mending kertasnya bagus, Pak. Asal robek aja kali itu kertas buku. Dititipin sama adik saya. Jadi saya yakin, ah, adik gue paling yang ngadu. Udah lah, nggak salah. Nah, di situ, Pak. Saya terus minta tolong, minta tolong sama Tuhan. Saya harus jawab, harus jawab. Dia jawab. Pertama begini. Kepada Ananda tersayang. Apakah benar kegiatan kamu selama ini yang Bapak dengar? Katanya gitu. Nanti, Bapak akan datang ke situ dua, tiga hari lagi. Bapak akan tanya langsung. Katanya gitu. Waduh, Pak, di situ. Saya nggak berhenti-berhenti itu minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Pas lagi saya hari itu ada pejata, suruh bikin sambal. Sama di gereja Bapak Fis ini ada acara ibu-ibu gitu kan. Mau ibadah ibu-ibu. Itu saya sambil ngoleksambel, Pak. Sambil ngoleksambel, saya baca surat itu. Saya bilang, saya angkat itu surat. Saya bilang, ini Tuhan, baca. Baca nih Tuhan Bapak. Saya udah tahu. Saya nggak mau tahu Tuhan. Tuhan harus jawab. Saya bilang begitu kan. Saya nangis, saya sedih. Saya nangis, saya nangis. Udah, ibadah. Begitu makan-makan. Makan saya udah cerita nih kayak begini. Baca surat, sambil nangis, sambil ngoleksambel. Dibujilah saya. Enak ya, sambilnya enak ya, ibu-ibu ya. Sambilnya pakai air mata loh, katanya. Yuh. Aduh, saya senang ya. Udah. Jadi, dari situ. Saya tunggu nih, Pak. Dua, tiga hari. Eh, benar Pak Bapak. Saya datang. Datang. Sama ibu saya, sama budi saya bertiga. Waduh, Tuhan. Bapak. Mama, Mama Mbak Kung datang. Kata anak saya situ. Mbak Uti Mbak Kung sama Mbak Ude katanya itu. Mbak Gede gitu kan. Kakaknya. Kakak sepupunya ibu saya. Aduh, Tuhan. Aduh, Tuhan. Aduh, Tuhan. Cepat tolong saya, Tuhan. Tolong gitu kan. Nah, masuklah. Bapak saya, ibu saya, sambu di saya. Saya bikin kopi, Pak, pertama. Saya bikin kopi. Masih belum puas nih. Belum berani saya duduk di samping Bapak saya. Saya mundar mandir, mundar mandir. Bapak saya bilang. Sini kamu duduk. Kenapa kamu mundar mandir aja? Iya, ntar dulu, Pak. Eh, saya bikin lagi. Temanis, Pak. Tiga gelas. Saya nggak nyadar itu, Pak. Nggak nyadar kalau nggak Bapak saya bilang. Lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh. Udah gila tuh, udah gila. Tuh, gara-gara Kristen tuh. Gara-gara ke gereja tuh. Udah gila dia katanya. Masih, saya nggak dengar itu. Omongan Bapak saya, saya nggak mau dengerin. Saya mundar mandir lagi, Pak. Saya bikin lagi, Pak. T manis. T es manis. Saya pesen tuh di warna sebelah. Mbak, t es manis tiga ya. Lihat tuh, lihat tuh. Tambah lagi tuh. Udah bener-bener. Gila-gila nih anak-anaknya. Saya diem. Baru saya berani duduk di samping kanan Bapak saya. Saya duduk di lantai. Bapak saya di kursi. Saya senderin tangan kiri saya ke Bapak saya. Bapak saya manis-manis. Biasa saya suka manja-manjaan sama Bapak saya. Saya tuh deket banget sama Bapak saya. Paling deket. Hanya sama saya, Bapak saya bisa ngobrol gitu. Nah. Aduh, saya tuh udah. Ini tangan udah keringetan, Pak. Kaki udah keringetan. Saya dihati, di kepikiran saya. Hayo Tuhan. Kalau Bapak saya tanya, harus jawab. Harus jawab. Kamu bener ke gereja. Saya bilang. Iya. Lah, kenapa jadi kamu yang ke gereja? Bukan kamu tarik itu suamimu. Pak. Inilah. Kalau kawin sama Kristen, Yahudi. Katanya gitu kan. Israel. Gitu kan. Saya bilang sama Bapak saya. Pak. Bukan gara-gara boy. Saya ke gereja. Saya bilang gitu. Pak. Aku tuh percaya sama juru selamat. Gue bilang. Bapak gak baca sih di Quran. Jangan sok tau kamu. Ngajarin orang tua. Katanya gitu kan. Jangan sok tau. Pak. Ini baca nih Pak. Saya kasih tau Bapak saya. Saya ambil al-Qurannya. Nih Pak. Bapak kan bilang katanya Nabi Isa gak mati. Wafat apa Pak artinya? So tau kamu. Dimana katanya kamu baca? Ya ada nih Pak. Saya bilang. Saya kasih tau. Di surat Marian 33. Apa nih Pak? Wafat. Mati kan? Terus bangkit. Saya bilang gitu. So tau kamu katanya. Gak bisa begitu katanya. Kamu jadi murtad. Kamu kurang ajar katanya. Air susu dibalas air tuba. Ini Ibu anakmu katanya. Eh anakku. Anakmu katanya gitu. Lah kok jadi ribut anakmu. Anakmu. Kata budaya saya. Loh 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 loh. Kok samping kerengan. Berantem gitu. Kerengan itu berantem Pak. Iya. Jadi. Bapak saya sama ibu saya salah-salahan. Anakmu. Kamu yang pengen anak perempuan. Kalau aku sih anak apa aja. Jak mau. Katanya gitu kan. Kamu yang minta-minta. Kamu yang sumpah kan. Nah disitu Pak saya baru tau. Gak pernah nih ibu saya waktu manis-manis. Baik-baik dulu gak pernah cerita. Kalau saya nih anak minta-minta. Anak-anak kedukun. Tukur-tukuran cobek sama ulek-ulek. Lepas kambing jantan di pasar ikan katanya. Nah bapak saya sumpah. Waktu ibu saya ngelahirin katanya. Kepala udah kelihatan. Tapi sus udah keburu kering. Kalau sekarang kan main operasi-operasi aja Pak. Kalau dulu kan gak ya dokter. Bapak saya dipanggil katanya. Ini ibu saya sendiri yang cerita. Di keadaan marah-marah begitu masih bisa cerita dia. Nah dia bilang. Iya. Saya sumpah kalau ini anak lahir perempuan. Jangankan dipukul. Disentil pun tidak katanya gitu. Udah. Terus kasih makan. Orang komplek. Satu bulan gratis. Kata bapak saya. Wah. Dalam hati saya. Iya bu deh. Iya kamu lahir dulu enak kami di komplek. Makan gratis sebulan. Soalnya zaman kamu lahir di komplek tuh yang kayak cuman bapakmu sama ibumu katanya gitu. Oh. Tuh anakmu kan katanya. Gak bisa. Kata bapak saya gitu. Anakmu katanya. Eh kok anakku anakmu katanya. Terus mau gimana deh sekarang. Oke. Sekarang bapak tanya kamu. Mau mau kembali. Saya diem. Saya belum berani jawab. Bapak masih tunggu katanya gitu. Terus saya langsung doa. Tuhan. Ayo jawab Tuhan. Jawab Tuhan. Saya gak mau nyangkal Tuhan. Jangan sampai emper kokok Tuhan. Jangan seperti Petrus Tuhan. Enggak pokoknya sekarang juga harus jawab. Belum berani jawab. Ngomong. Kata itu bentak saya. Jawab. Gak punya mulut kamu. Diem aja katanya gitu. Padahal bukannya diem. Saya tuh lagi doa pak. Doa di hati. Kata bapak saya. Ayo jawab. Akhirnya terlontar pak. Saya bilang enggak. Wah saya dikuat loh nih pak. Pak pakai belakang ini. Ini kepelan ini pak. Wah gitu di muka. Ini antara idung sama mulut pak. Aduh. Kaget saya. Sampai jantung saya deg-degan. Terus saya diem. Saya mikir. Sakit kali ini. Tapi puji Tuhan pak. Gak ada yang saya rasain sakit. Gak ada yang benjol. Gak ada yang benget. Gak ada yang A. Apa sih lebam gak ada. Gitu. Kaget saya. Saya hanya kaget aja. Karena kenceng pak. Bapak saya kan abri. Tangannya. Wah mantep banget pak. Yang kena mukul itu. Kakak saya semua. Enak laki. Kena kopel lagi pak. Mukulnya bukan di. Luar. Di halaman gitu enggak. Dibawa ke kamar. Dihajar tuh pakai kopel. Sama bapak saya. Jadi. Saya gak pernah diapa-apain. Karena dia sumpah. Nah. Dia tinju. Dia. Ini di. Apa. Dihajar begini. Blokok di muka saya. Saya begitu kan. Saya diem. Harusnya tuh pak. Pak. Keluar darah. Ya. Luka. Atau lebam gitu. Saya kaget. Saya tutup. Mulut saya gini. Saya takut keluar darah. Atau gimana. Udah. Ayo pulang. Udah. Mulai hari ini. Detik ini. Di garis tuh pak. Nama kuku bapak saya. Karmetnya. Gila pak. Tukar pet saya. Sampai berbekas pak. Garisan kuku bapak saya. Mulai detik ini. Batas sini hubungan kita ya. Jangan anggap lagi ini. Mbahnya Bogi. Mbahnya Tommy. Mbahnya Tessa. Katanya gitu. Saya diem. Saya diem. Terus anak saya denger. Nangis dia. Begitu bapak saya pulang. Ambil itu bu. Kurannya. Bawa pulang. Haram katanya ada di rumah sini. Nah foto-foto bapak saya tuh. Dia ambilin pak. Dari pajangan rumah saya. Ambil itu foto-foto kita. Padahal saya yang bikin foto-foto itu. Diambil semua. Udah gak ada bekas-bekasnya tuh. Tanda-tanda orang tua saya. Udah. Begitu dia pulang. Saya masuk kamar pak. Saya nungging. Saya nangis. Saya bilang. Tuhan. Kok jadi begini Tuhan. Ampun Tuhan. Biar bagaimana dia bapak saya. Saya buka lah Al-Fithafah. Itu seumur-umur. Saya belum pernah tahu ayat itu. Dan belum pernah saya denger. Saya buka. Begitu. Asal aja saya buka. Itu masmur 27 ayat 10. Itu katanya. Sekalipun ayahmu, ibu, mau meninggalkan engkau. Aku menyambutmu. Aduh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih baik aku disambut Tuhan. Berarti gak apa-apa. Tapi Tuhan. Biar bagaimana aku harus baik. Dia orangtuaku. Saya bilang begitu. Nah disitu saya mulai sopan tuh. Pak Matuhan. Tidak gue-gue lagi. Jadi. Itu orangtuaku pak. Biar bagaimana saya harus baikan. Nah. Ini pak. Saya. Apa namanya. Saya sabar ya. Saya sabar. Saya tunggu waktu. Saya bawa doa juga. Saya mulai. Eh berdoanya salah-salah aja lah. Pokoknya mana bisa saya ngomong. Dari situ. Saya bilang. Sama suami saya. Saya ke gereja. Waktu yang saya ke gereja itu. Saya pulang gereja ya pak ya. Saya kaget pak. Anak saya. Pulang abis sekolah minggu. Itu teriak pak dari jauh. Mama. Mama. Awalnya waktu di depan gereja pak. Mau masuk. Anak saya yang kedua gak mau. Itu saya bilang. Ada wafer. Ada wafer. Banyak itu kan. Banyak wafer katanya. Oh. Banyak wafer. Iya deh. Kata gitu. Nah masuk. Begitu selesai. Selesai. Saya ngobrol-ngobrol di kantor itu. Oke ibu. Itu anak-anaknya sudah datang. Ya ibu ya. Sampai ketemu ya. Hari Rabu ya. Iya bu. Iya pak. Iya saya senang banget tuh. Nah. Anak saya teriak pak. Yang ada yang di tangan. Ada yang disaku-sakunya. Nah kebetulan anak saya kedua tuh pakai celana wear pak. Di depan ada saku. Di kantong kiri kanan ada saku. Di kantong apa-apa-apa hanya juga ada saku gitu kan. Nah kalau yang besar cuma depan sama belakang. Mama wafer wafer katanya. Banyak mama wafer banyak katanya. Hah? Saya kaget. Beneran ya. Tadi kan gue cuma asal ngomong doang ada wafer. Eh bener ada. Oh iya ya. Ya. Eh banyak ya banyak. Oh iya ini wafer 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 katanya. Yaudah pulang lah kita. Tahu pak apa kejadian di rumah saya? Suami saya kesetrum. Kesetrum suami saya. Saya pulang begitu jarak udah kelihatan dari rumah. Anak saya teriak-teriak. Mama rumah kita rame. Rumah kita rame. Katanya gitu. Hah? Tapi kenapa? Saya buru-buru dong pak. Itu kan nanjak. Iya. Nanjak kira-kira. Ya nanjak tiga. Dua meteran lah gitu. Tingginya tuh. Miring. Kemiringan dua meter. Saya lari. Saya lihat. Suami saya lagi disuapin susu. Sama ipar saya yang laki. Apa? Sandaran gitu. Sandaran. Kenapa? Ini Kak Boy katanya. Pas setelah dibanting-banting sama strom katanya gitu. Hah? Dibanting-banting sama strom. Langsung saya tolak pinggang pak. Saya berdiri. Saya tolak pinggang berdiri. Saya bilang gini. Syukurin lo. Syukurin lo. Tadi lo gak mau anterin gue sih ke gereja. Saya bilang gitu. Syukurin. Coba lo anterin gue ke gereja. Gak kena strom lo. Jadi orang-orang yang pada abis bantu suami saya tuh pak. Kan masih rame nih pak. Dengar saya syukurin. Ibu. Orang suaminya lagi kecelakaan. Iya dia gak mau nganterin saya sih. Coba dianterin saya tadi ke gereja. Selamat kan? Saya gituin. Lebih kaget lagi dia bilang gak mau nganterin ke gereja. Dia bingung dong. Lah Jumat kemarin masih ngaji. Berangkat. Lah sekarang minggu udah pulang ke gereja. Pikir dia kan. Dan saya juga gak sadar kesitu pak. Jadi apa yang saya ini terjadi itulah keluar semuanya. Langsung pas satu persatu pergi dari rumah saya. Dah sepi lah tinggal saya. Suami saya sama ipar saya nih yang nyoapin. Saya bilang sama ipar saya. Yaudah. Kalau lo mau pulang pulang aja. Biarin sini susunya gue yang suapin. Saya bilang gitu. Saya omelin suami saya. Lu sih gak anterin gue tadi. Coba anterin saya bilang gitu. Nah. Jadi saya bilang sama suami saya. Gue mulai rabok. Belajar. Saya bilang gitu kan. Gue mulai belajar. Terus belajar-belajar-belajar. Saya mau di baptis pak. Mau di baptis. Saya dijanjiin baptis itu hari minggu. Nah. Begitu selesai ibadah. Dan saya bilang sama suami saya. Gue mau baptis loh hari minggu. Ini suami saya cuek aja pak. Orang mau kasih tau. Lo baptis bosalin ya. Lo baptis gini ya. Atau anterin kek gitu. Saksiin nih gue nih baptis gitu. Gak juga pak. Jadi bener-bener saya tuh jalan sendiri. Nah. Begitu hari minggu. Batal. Gagal pak. Gak jadi. Karena Pak Jumali harus. Habis ibadah ini jam 12 harus ke Bandung. Katanya. Jam 3 harus sampai di Bandung. Ya. Kok gagal. Udah. Mari pertama. Minggu pertama saya. Ya salah. Minggu kedua. Gagal lagi pak. Waduh. Gagal lagi. Kok bisa begitu gitu. Nah. Saya dipanggil pak. Saya dipanggil. Begini. Ibu. Katanya. Kenapa ya. Kok giliran ibu gagal-gagal terus. Katanya gitu. Yang lain lancar-lancar aja. Gak tau. Saya bilang. Saya ikhlas kok. Saya ridok. Saya bilang gitu. Itulah bahasa kami dulu kan pak. Bukan begitu bu. Bukan begitu. Bukan ikhlas. Bukan tidak. Maksudnya begini bu. Ibu masih simpan kepahitan. Apa sih kepahitan? Dosa. Dosa. Dosa apa lagi ya. Saya pikir-pikir. Gak kepikiran tuh pak. Begitu pak. Saya pulang. Saya pikirin. Tuhan. Saya kan udah mau terima Tuhan. Saya udah pelajarin sedikit-sedikit. Firman Tuhan. Saya udah tau sedikit-sedikit. Siapa Tuhan Yesus. Saya udah mau terima pak. Saya udah siap. Ngadepin orang tua saya gitu kan. Tiba-tiba. Tiba-tiba tuh seperti jalan. Di depan mata saya. Keluarga. Satu keluarga yang pernah saya gulet. Pernah saya ributin. Saya berantemin itu. Tepas tetangga ibu saya. Terus orang padang juga. Nah. Kami ngemusuhan lah tuh. Nggak ngomongan kan. Padahal cuma satu dinding. Komplek kan begitu. Satu dinding pak. Iya. Sampailah saya. Saya pergi ke rumah ibu saya. Saya pergi ke rumah ibu saya. Saya jalan. Mudah-mudahan. Gengsi nggak ya. Gengsi nggak ya. Enggak lah. Gak lah. Gak usah gengsi lah. Kalau kita gengsi. Ntar Tuhan juga gengsi. Gak mau terima gue. Mulai disitu tuh. Hikmah. Udah mulai masuk sama saya tuh. Jadi begitu saya kesebelah. Hanya angkat kaki. Kan di batu sini. Pakai pager tuh setengah meter. Pakai batu. Saya tinggal loncat. Kaki sebelah. Saya ketok-ketok dari depan pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah ibu saya kaget dari dalam. Pak. Eh. Ngapain kamu kesitu? Ngapain? Ketanya gitu. Mau ngapain kesitu? Dipikir ibu saya. Saya mau ributin lagi pak. Padahal saya mau minta maaf. Sampai teriak-teriak sama bapak saya. Pak. Pak. Tuh anak tuh kesebelah. Bapak tuh anak mau kesebelah tuh. Ketanya gitu. Bapak saya datangin. Apa? Mau ngapain? Enggak. Saya langsung balik badan. Gue mau minta maaf. Saya gituin. Sampai melotot mata saya. Gue mau minta maaf. Ibu saya kaget. Saya ketok lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah orang sebelah. Dari dalam itu pak. Ragu-ragu mau keluarnya. Nah satu anaknya lagi hamil besar. Yang satu lagi di toilet. Si ibunya keluar dari kamar. Kayak begini. Ngapain? Ketanya gitu. Bu. Jangan marah bu. Saya mau minta maaf. Saya bilang begitu. Mulai lu maju yang hamil itu duluan. Kan maju, maju, maju. Saya pun maju. Saya deketin. Dari sebelah kanan saya peluk undaknya kan. Saya ambil tangannya. Saya minta maaf. Namanya ini dong. Maafin saya ya. Kita jangan ribut-ribut lagi ya. Maafin gue ya. Biar lahiran lu selamat ya. Terus saya peluk ibunya juga. Bu. Maafin saya bu ya. Saya bilang gitu. Saya salam-salamin semua. Udah saya minta maaf. Itu kayaknya saya langsung. Lemes badan saya pak. Lemes. Saya duduk di ruang tamu. Bapak Ibu saya ngeliatin saya. Ngeliatin aja mandang. Apaan sih teriak-teriak kayak apaan. Saya bilang begitu. Orang gue mau minta maaf. Mungkin mereka berpikir gitu loh. Berpikirnya gini. Ih ini anak kan gede gengsi. Dablek. Kok minta maaf. Pikir mereka. Dia gak tau. Hati gue udah ada Yesus. Harus akuin semuanya. Itu pak. Amen. Jadi setelah saya minta maaf itu. Saya kasih kabar. Dulu kan telepon kan pakai ini pak. Koin ya pak ya. Saya cari koin. Saya cari koin. Saya telepon pak pendeta. Sama ibu pendeta. Saya bilang pak. Kemarin saya gagal terus pak. Saya berdoa pak. Minggu ini saya gak boleh gagal. Ibu udah selesai. Urusan. Ibu urusan. Yang dosa pak. Udah pak. Saya udah minta maaf. Udah saya pelukin. Udah saya doain. Anaknya biar lahir selamat. Oh iya puji Tuhan. Minta-minta lancar ya bu. Lancar pak. Begitu hari minggu selesai ibadah. Saya dikasih jubah. Udah bu pakai aja katanya. Saya turun ke air. Saya sudah tenggelamin. Saya bangun tuh. Saya naik. Di tangga tuh ada 3-4 undakan deh pak ke atas. Itu ubin. Kalau secara logika tuh. Saya pasti jatuh-jatuh. Air kan bercocoran dari badannya pak. Saya tuh ringan gitu naik ke atas. Sambil lari ke atas. Langsung begitu sampai di atas. Baru saya sadar. Nah loh. Gue gak bawa baju salib. Waduh. Bagaimana nih baju basah kuyup sampai ke dalam-dalam. Waduh. Gimana ini. Ini berjemur mah satu jam aja gak kering gitu kan. Nah saya disalamin. Pertama itu yang si Belanda ini. Suami istri orang Belanda ini. Terus bu Pusnadi. Pak Pusnadi. Saya disalamin. Istri pendeta itu salamin saya. Selamat ya bu. Puji Tuhan. Udah lancar semuanya. Hidup baru bersama Kristus. Amin. Terima kasih bu. Tadinya saya belum bisa ngomong-ngomong haleluya. Haleluya gitu gak bisa. Belum-belum bisa pak. Ya bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu kan. Nah dia bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah itu mulai saya ikutin itu puji Tuhan gitu kan. Nah begitu saya keluar. Saya dituntun sama Ibu Kusnadi ini yang Chinese. Ke satu ruangan. Ibu silahkan ini hadiah untuk Ibu. Nah hadiah apa ini. Ibu perlu salin kan katanya. Baju Ibu udah basah. Saya salin. Saya gak salin. Udah selesai. Selesai. Anak saya datang dari sekolah minggu. Saya pulang. Saya bawa bungkusan itu. Eh suami saya tanya. Pulang dari gereja apa? Pulang belanja katanya gitu. Saya diem aja. Udah. Udah tenang tuh saya. Nah mulai itu suami saya ajak bareng. Tapi suami saya ke Morsaron. Gitu. Oh belum-belum pak. Itu belum. Saya masih jalan sendiri. Sampai kita pindah ke Priuk. Kita pindah dari Halim. Kita pindah ke Priuk. Keluarga mertua saya. Nah disitu pas saya disayatan. Ibaratnya kan kesekatannya seperti bayi baru berjalan ya. Saya kok. Saya senang sebenarnya pak ya. Karena mertua saya kan Kristen kan. Harusnya mereka pimpin saya. Kok saya dimusuhin. Disalahin gitu pak. Sampai kami pindah lagi dari situ. Pindah lagi ke lubang buaya sini. Dekat rumah orang tua saya gitu. Saya pindah. Saya jalan senang. Itu baru. Dari lubang buaya sini. Dekat orang tua saya. Baru kami bareng-bareng ke jalan. Sampai saya dikatain. Katanya married sama suami saya itu. Saya boleh berdukun katanya. Oh saya lawan itu. Mertua saya. Gitu. Saya dalam hati saya kok. Saya bukannya di bimbing. Diajarin gitu ya. Biar lebih kuat. Saya nyari sendiri. Suami saya juga gak ngajarin. Suami saya juga gak pernah. Gimana lu gimana? Gak pernah pak. Nah. Kami bareng lah. Jom lima pagi berangkat ke Mawat Saron. Di gedung catur. Di situ. Saya bareng terus. Bapak saya lihat kan. Saya berangkat ke sana. Udah gak usil lagi mereka. Jadi. Saya ikut sekolah SOM. School of Ministry waktu itu ya. Saya dapet nomor 15-15. Saya pelajarin terus. 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 Nah. Udah jarak jauh begini juga pak. Kami mesti diganggu sama mertua kan. Saya gak suka. Saya minta pisah sama suami saya. Suami saya gak mau pisah. Gak mau pisah. Gak mau pisah. Saya tinggalin pak. Itu. Itu dablek saya datang lagi gitu. Keras kepala saya. Gitu. Karena saya dituduh-tuduh dulu kan. Gak mau saya. Biar gimana saya. Belum kuat lah waktu itu ya. Saya tinggalin suami saya. Nah. Saya tinggalin suami saya. Tapi. Puji Tuhan itu. Saya gak menjauh gitu dari Tuhan. Gak jauh. Saya tetap doa sama Tuhan Yesus. Gak ngeliat ada teman saya yang salat-salat. Itu ikut lagi. Enggak gitu. Kuat lah. Tuhan sama saya. Sampai saya kembali ke Jakarta tahun 1993 itu. Anak saya satu di sana. Satu di sini gitu kan pak. Saya ke rumah orang tua saya. Ada anak saya yang pertama ini. Kata ibu saya. Kumpulin anak-anak. Anak-anak itu rejeki. Ya bu. Kadang-anak itu. Saya bilang. Saya mesti cari duit dulu. Saya mesti kerja. Kerja apa kamu? Pokoknya saya dinyak-nyak terus deh pak. Kerja apa kamu? Saya gak punya. Akhirnya saya bilang. Tuhan. Tuhan tolong. Saya gak punya ijasa. Saya mesti kerja. Saya mesti kumpulin anak-anak saya. Nah. Saya jalan. Pak. Di komplek. Saya lihat ibu-ibu pada ini. Pada. Apa namanya. Bikin sulaman begitu. Saya tegur. Ini apa bu? Ini sulaman. Oh ini kerja ya. Saya boleh ikut gak? Puji Tuhan pak. Saya kerja di situ. Terus. Nyulam-nyulam. 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 Saya punya duit. Saya datengin anak-anak saya. Satu-satu. Dia bilang. Mama. Beli. Adek beli baju lawyer buat Natal. Katanya. Oke. Saya beliin. Nah. Dari situ pak. Saya sendirian pak. Bawa anak tiga. Saya kalau bayang-bayangin pak. Ngeri banget. Karena tetangga saya masih punya suami aja. Sering ribut. Saya lihat. Saya bilang. Tuhan. Tuhan. Aku gak ada siapa-siapa. Hanya kamu yang kamu. Aku punya Tuhan. Jangan anak saya kelaparan. Jangan anak saya kehujanan. Saya bilang. Itu Tuhan denger banget pak. Sampai detik ini pak. Saya gak pernah kekurangan. Gak punya utang. Bahkan orang yang utang. Susah bayar sama saya. Saya ikhlasin. Sampai meninggal orangnya. Saya ikhlasin. Gitu. Jadi. Nah. Setelah saya ikut. Yesus ini ya. Emang luar biasa Tuhan. Apa yang saya minta itu dikasih. Nah. Satu kali. Pinter bapak saya pak. Mau ngembalikan ineman saya. Pikir dia. Dia lebih pinter. Ternyata Tuhan Yesus lebih luar biasa kan. Saya belum punya rumah pak waktu itu pak. Tahun 2003. Eh 2002 lah. 2002. Bapak saya mau ajak saya ke Padang. Kan saya belum pernah diajak ke Padang pak. Ya. Bapak saya mau ajak ke Padang. Mau kasih warisan sama saya. Bapak saya anak tunggal. Tanahnya katanya gede. Di sana di Pariaman. Tuas katanya. Dia gini. Ayo ikut bapak ke Pariaman. Sekali-sekali kamu tau kampung bapak. Katanya gitu kan. Nah. Ya. Saya bilang mau ngapain pak. Kok bilang begitu. Lah itu hakmu. Katanya gitu. Oh gitu ya. Tapi ganti dulu itu. KTPnya katanya. Hah. KTP ganti. Lah KTP. Saya kan lubang buaya pak. Saya kan males. Pindah-pindah kan. Saya bilang alah pak. Jangan diganti-ganti deh. Udah biar nanti di lubang buaya. Capek tau. Saya bilang gitu. Bukan itu. Bukan alamatnya katanya. Apanya yang mau diganti pak. Agamanya katanya. Tahu. Oh. Enggak ah. Gue bilang gitu. Enggak. Enggak usah. Enggak usah diganti. Udah deh. Enggak usah. Enggak perlu warisan. Kalau memang Tuhan mau kasih rumah saya juga. Bisa kok saya dapet. Saya gituin. Langsung diem. Iya. Tapi gak pukul-pukul lagi. Nah. Kejadian saya baik sama bapak saya tuh pak. Uh. Lebih. Lebih hebat lagi deh pak. Saya waktu baikan sama bapak saya ya pak. Saya doa sama Tuhan-Tuhan. Kembalikan kedamaian saya sama orang tua saya. Sama saudara-saudara saya. Waktu saya ambil keputusan ikut Yesus. Gak mau balik. Saya ke rumah orang tua saya tuh. Mereka lari semuanya pak. Itu kan komplek panjang pak. Kayak kereta tuh. Dari depan sampai ke belakang tuh kelihatan. Begitu lihat saya datang. Bapak saya lari ke belakang. Gak mau temuin saya. Adik-adik saya juga lari kosong. Saya duduk-duduk lama gak ada yang datang. Udah saya pulang. Sekali. Dua kali saya datang. Begitu lagi. Tiga kali saya datang. Adik saya yang laki-laki. Udah lelok. Lu gak usah kesinilah. Katanya bapak gak mau ketemu lo. Ibu gak mau ketemu lo. Katanya. Yaudah salamin aja ya. Biar sehat-sehat. Yaudah ya pulang-pulang. Kata adik saya gitu. Nah adik saya tuh pak. Tadinya gak ada yang pada songgong. Gak ada yang pada kurang ajar sama saya. Eh begitu. Saya ke gereja. Udah mulai kurang ajar. Udah pada mulai kurang ajar gitu. Jadi. Dua kali tiga kali. Aduh. Saya juga capek juga ya pak ya. Saya doa aja Tuhan. Kembalikan kedamaian saya. Sama orang tua saya. Dia biar bagaimana. Itu orang tua saya yang melahirkan saya. Yang membesarkan saya. Saya harus damai kembali. Udah saya diem. Terus sampai berbulan-bulan. Ter inilah. Seperti ada bayangan. Ntar aja. Hari Raya. Idul Fitri. Katanya gitu. Oh iya iya. Ntar di sholat id. Saya ke rumah. Kan gak ada orang. Mereka sholat id. Saya datang pak. Saya ngumpet. Duduk di ruang tamu nih. Begitu selesai. Saya lihat orang udah rame. Pada keluar dari masjid kan. Pulang. Saya ngumpet di belakang pintu pak. Di belakang pintu saya ngumpet. Masuk. Salah satu adik saya. Pas mau nengok. Saya gini. Pak saya seluruh tutup mulut. Jangan ngomong ada saya gitu kan. Diam. Nah begitu bapak saya masuk pak. Langsung saya sikap lehernya pak. Saya. Ini. Saya peluk kuat-kuat. Tangan saya gitu. Saya ini. Kunci. Bapak saya pak. Ini pinggang saya. Dicubit. Ditonjok. Diremek. Awas. Awas. Kata gitu. Maafin aku pak. Maafin. Gak mau dia. Belum ngomong pak. Belum bilang maaf. Eh pas. Awas. Awas. Lepas gitu kan. Sampai ibu saya teriak. Hei. Mati bapak mau. Katanya gitu. Saya gak lepas pak. Itu tangan saya pak. Pitingan saya kuat banget. Padahal bapak saya mesti gagah loh pak. Waktu itu pak. Itu gak mungkin tuh. Kalau gak Tuhan yang. Apa namanya. Bantu ya. Saya piting. Terus enggak. Maafin aku dulu. Saya bilang begitu. Gak juga ngomong pak. Saya di. Ini kiri kanan pinggang saya. Dicubit. Diremek. Ditonjok. Ini tulang kering. Saya ditendang. Sambil saya piting terus tuh lehernya. Saya peluk terus. Saya gak ngerasa sakit. Atau gimana pak. Enggak. Enggak saya pikirin itu. Ayo maafin aku pak. Maafin bapak-bapak aku. Enggak ada lagi bapak lagi. Enggak. Katanya. Dia bilang enggak. Katanya. Enggak pokoknya gak lepas pitingan saya. Terus saya piting. Enggak. Ngomong dulu. Maafin baru saya lepas. Udah capek. Lama-lama. Dari. Dari. Ini saya. Pelukan saya tuh bapak saya udah mulai lemes sekali ya. Capek juga dia. Dia bilang. Maafin ya. Maafin aku ya pak ya. Bapak-bapak aku. Iya. Iya nya yang manis dong. Iya. Makin kenceng malahan. Yaudah. Yang piting udah ngomong. Iya. Baru tuh pak tangan saya. Saya kata. Saya bilang. Baru itu bapak saya. Itu tangan saya terbuka. Terbuka. Saya tuntun bapak saya. Saya ajak duduk di kursi. Di kursi panjang. Supaya kami deket gitu. Itu gak ada jarak lah ya. Gak ada ini tangan. Pak maafin aku. Udah bapaknya gak usah salahin aku. Saya bilang begitu. Diem bapak saya. Cuman ngap-ngap-ngap nafasnya kan. Saya ambilin air putih. Saya kasih minum. Dia terima manis. Aduh. Udah seneng saya. Dia terima aja. Gak ditolak gitu. Takutnya kan ditapis gitu sama dia. Mungkin udah capek dia. Udah. Begitu. Mulai kita baik kan. Datang lagi baik. Baik. Tapi gak jaga jarak dia kayaknya. Saya deketin terus. Saya cocok terus. Udah. Damai. Mulai adik-adik. Saya juga udah mulai. Gak kurang ajar lagi. Gitu kan. Gak kurang. Udah siap Tuhan. Pertolongan Tuhan. Tuhan. Luar biasa. Pak. Saya kerja malam. Itu 17 tahun. Saya kerja itu Pak ya. Saya selalu pakai doa. Jadi setiap doa itu. Saya 17 tahun Pak. Kerja malam. Gak pernah. Saya tuh dapat celaka. Gak pernah. Ketemu penodong. Gak pernah. Ketemu rampok. Gak pernah. Ketemu dapat celaka. Aduh. Puji Tuhan Pak. Tuhan Yesus. Emang. Luar biasa deh. Saya kalau pikir-pikir. Saya sampai setua ini Pak. Bapak percaya gak. Belum pernah nih. Maaf-maaf nih Pak. Saya belum pernah tidur di rumah sakit. Belum. Selalu saya doa Tuhan. Tuhan. Saya bilang. Beri kesehatan. Kekuatan. Kemampuan. Saya bilang begitu. Hidup saya buat. Untuk Tuhan. Saya berserah sama Tuhan. Hanya Tuhan. Tuhan Yesus. Satu-satunya pelindung saya. Tuhan Yesus. Satu-satunya tempat perkeduhan saya. Tuhan Yesus. Sumber berkat saya. Saya percaya. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga. Saya bilang begitu. Jadi. Buat saudara-saudara saya. Buat teman-teman. Teman. Baca deh. Cari artinya. Cari tahu yang sebenar-benarnya. Cari tahu yang sebenar-benarnya. Quran itu benar. Benar. Membuktikan. Bukti kenapa. Bukti siapa. Bukti juru selamat. Yang hidup. Ngapain kita ikutin yang mati. Cari deh. Cari tahu. Sayang. Hidup kita cuma satu kali. Kita butuh selamat. Yang sholat pengen selamat. Yang berdoa pengen selamat. Dimana adanya keselamatan. Ya sama almasih. Juru selamat. Udah jelas-jelas almasih. Juru selamat. Jadi saya gak nyesel. Sampai detik ini. Dan saya juga disini sendiri Pak. Setelah saya ucapkan. Bapak saya mau kasih warisan. Saya bilang. Saya nanti dapat sendiri. Ini rumah Pak. Saya tidak cari. Ini rumah. Saya bikin rumah ini Pak. Saya tidak punya. Gak punya uang puluhan juta. Gak punya. Semua berkat doa. Makanya rumah ini saya namain rumah doa. Rumah berkat. Amin. Amin. Jadi saya. Ini kan sebelah saya kan. Abang kandung saya Pak. Jadi saya main rumah abang. Abang saya bilang. Nih. Lu ngontrak dulu. Bayarin nih. Garapan katanya. Bayarin aja tuhnya. Orang yang garap. Bayarin 2 juta. Lah. Kok gue sombong sih main bayar-bayar aja. Dilihat orang. Gue nih kebanyakan duit gitu. Aduh Tuhan ampun. Terus gimana Tuhan bangunnya. Saya bilang. Nah. Saya kerja Pak. Itu. Sepertinya Tuhan tuh. Keran berkatnya tuh Pak. Ngecor terus tiap malam Pak. Gaji gak dipikirin Pak. Itu tiap malam. Sampai anak buah saya bilang begini. Ih si mami enak ya. Dipanggil tamu. Duit. Dipanggil. Table segini. Duit. Di table segini. Dikasih duit. Makanya. Kalau jalan tuh pake doa. Saya bilang begitu Pak. Jangan mikirin duit dulu. Pikirin dulu. Minta sama Tuhan. Doa kalau mau jalan. Mau jalan tuh. Saya bilang. Dan kebanyakan juga Pak. Anak buah saya yang ada celaka. Ada yang tiba-tiba telepon saya. Mami. Gue dirampok. Gue di jambret. Begantai. Hah. Ini ketawa. Lu jalan gak pake doa kali ya. Aduh pokoknya gini Mi. Tolong. 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 Tolong bagaimana. Jarak gue aja jatiwaringin. Gue di kampung dua. Gitu kan. Terus saya berhenti. Ngucap suku. Aduh Tuhan. Puji Tuhan. Aku tidak pernah celaka Tuhan. Di tanganmu aku selamat. Padahal Pak. Kita kalau pulang pagi kan ya. Kita kerja malam. Pulang pagi. Kadang-kadang saya subuhan tuh diuki. Pak. Saya sedih kadang-kadang. Secara manusia ya Pak ya. Saya bayangin orang-orang tidur. Kita masih cari makan. Tapi Tuhan baik. Tuhan kok lindungin gue. Gue gak usah takut. Sabar aja nanti mobil datang saya pulang. Sampai di rumah ucap syukur. Terima kasih Tuhan perlindungan. Tuhan penjagaan. Tuhan. Dasyat Tuhan. Dasyat. Dasyat. Gak kepikirkan. Sampai jadilah rumah ini Pak. Sampai orang-orang bilang. Pernahlah ini rumah sempat diusik. Karena ini kan tanah garapan ya Pak. Lu sih katanya bikin rumah kebagusan. Bikin rumah kayak pondok indah katanya. Astaga. Saya bilang. Pak. Itu yang bikin itu yang idenya Pak. Tukang-tukang. Tukang-tukang itu bukan tetangga kita Pak. Tetangga lama di komplek. Emang dia di kantor sama bapak saya dulu tuh bagian tukang gitu kan. Jadi dia tahulah rumah. Bikin-bikin rumah gitu. Saya bilang ya Tuhan. Saya bilang puji syukur. Terima kasih Tuhan. Orang bilang rumahku bagus. Emang kalau memang ikut Tuhan itu apapun pasti terjadi. Nah saya bilang sama bapak saya Pak. Aku bikin rumah. Bikin rumah di mana? Di situ. Di belakang komplek bapak dulu. Saya bilang. Diem bapak saya. Jadi gak usah. Dia terus gimana tuh tanah di pariama. Gak tau. Emang gue pikirin. Saya gituin aja udah. Daripada gue suruh ganti agama. Saya gituin. Maksudnya di KTP. Enggak. Biar di KTP juga. Cuman KTP aja sementara. Enggak. Saya bilang gitu. Kalau memang Tuhan mau kasih-kasih. Itu semua terjadi Pak. Saya ingat juga pesan di Alkitab ya Pak. Katakan iya. Jika iya. Tidak. Jika tidak. Jadi ucapan itu harus yang membawa berkat ya Pak ya. Saya mulai ikut Yesus ya Pak. Saya mulai belajar tuh. Suara manis gitu kan. Saya gak mau kasar lagi. Saya gak mau maki orang lagi. Bahkan saya kalau sumpah. Anak saya minta tambah Pak. Iya. Anak saya yang kedua itu Pak. Kalau saya. Anak saya kan. Kita tiga kontrakan tuh ya. Anak saya ini bertiga ini. Aduh mulut gitu Pak. Aduh mulut. Ya saya kan gak ada tempat curhat ya Pak ya. Paling. Doa-doa aja sama Tuhan. Kuatkan saya Tuhan. Beri kesabaran saya Tuhan gitu aja. Saya bilang begini sama anak-anak saya. Aduh Tuhan sabar. Sabar. Saya pegang dada. Berantem lulu. Berantem lulu. Saya bilang begitu kan. Biar mama sumpahin kalian ya. Mama sumpahin kalian. Biar hidupnya sukses. Semuanya sukses. Saya bilang begitu. Langsung anak saya diam. Diam dia. Biar sukses. Jangan kayak mama ya. Jangan kayak mama. Saya bilang begitu. Udah. Saya diam. Saya diam. Nah. Ini keturunan lagi Pak sama cucu saya. Kalau ada yang ngomong begini begitu. Saya selalu tegur anak-anak kecil. Walaupun di daerah rumah saya sini juga. Yang ngomong anjing lo gitu. Aduh. Jangan dong. Saya bilang. Gak boleh. Saya bilang gitu. Kalau sama yang dewasa. Saya bilang. Jangan ngomong gitu dong. Sayang lo. Sholat lo. Kalau ngomongnya anjing-anjing. Saya bilang begitu. Jadi. Ini anak-anak sini udah bagus Pak. Gak ngomong-ngomong anjing. Nah. Anak saya. Yang kedua selalu gini. Mah. Sumpahin dong. Sumpahin Tommy nih. Tommy ada. 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 Ada permintaan gitu kan. Oh iya. Iya. Biar mama sumpahin. Sukses. Sukses. Gitu. Jadi. Disumpahin minta nambah. Aneh kan. Biar teman-teman saya juga Pak. Ya. Buat teman-teman saya juga. Jangan ucapnya tuh. Jangan sembarangan. Ini buat teman-teman saya yang nonton nih. Yang nonton. Karena saya udah bilangin semua sama teman saya. Jangan tuh ucapan tuh harus yang benar. Yang bagus. Bagus. Emang anak kecil tuh bandel-bandel. Bandel tuh karena sehat. Jangan dipukul-pukul. Jangan dicubit-cubit. Digong-gong-gong-gong. Seperti apa. Jangan kata-kata binatang. Saya bilang begitu kan. Itu kan kalau kata kita dulu. Itu titipan Tuhan. Anak ya Pak ya. Ya jangan di kata-katain begitu dong. Saya bilang. Sayang-sayang. Saya bilang. Nah satu kali. Cucu saya juga berantem nih. Cucu saya nih dua-duanya. Ribut-ribut-ribut. Aduh. Saya bilang. Sabar. Tuhan Yesus sabar. Saya bilang. Dia ngaduk. Sama neneknya disana. Nah neneknya itu. Ceritanya sama saya gitu. Cerita. Iya dek. Lu kalau cucu lu pada berantem. Lu gak pernah cubit ya. Enggak. Lu pukul. Enggak. Tanya aja tuh anak-anak. Tuh nek. Ya dia cerita sama gue. Katanya gitu. Bertawi Pak. Kebiasaan saya. Kenapa nek. Saya bilang gitu. Nenek. Kalau marah tuh. Kayak. Kayak ama dong. Jangan kayak begitu. Katanya. Karena mulutnya kasar ya Pak ya. Kasar. Kasar. Mungkin gak bagus lah mulutnya. Jadi. Kata cucu saya. Lihat tuh kayak omah. Kalau marah. Gini nih. Ini tangannya. Sabar. Tuhan sabar. Sabar. Katanya. Gitu nek. Katanya. Ah kagak bisa gue. Katanya. Ah bisa. Om aja bisa. Senang saya Pak kan. Diceritain bagus ya. Gitu. Jadi sampai sekarang juga. Saya sendiri loh Pak. Saya sendiri Kristen disini. Puji Tuhan ya Bu. Begitu luar biasa kesaksian Ibu ya. Gitu. Gitu. Malu. Terima kasih telah menonton